A'udhubinna himina sehidmatullahi rujim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama-tama yang saya hormati Kepada dosen kita yaitu Ibu Haji Siti Munawati MPD Dan disini saya akan Mempresentasikan Judul yang Dimana Mampaat dan aplikasi Fisiologi agama Dalam proses belajar-melajar Oke, baik kita lanjut saja Kepada latar belakang Dari Fisiologi Agama Fisiologi Agama cenderung Hubungan dengan agama dan kesehatan mental Telah banyak ditelusuri Dari zaman kuno yang masih menganggap Suatu penyakit sebagai intervensi mahlukoi Hingga zaman modern yang saat menggunakan alat medis ini saat ini Dalam men-diagonasan Adanya suatu penyakit masyarakat modern pada saat ini Memandang bahwa penyakit hanya akan terdiagonisis Apabila muncul gejala-gejala biologis Baik, selanjutnya yaitu Fisikologi Mungkin dari kalian Tidak asing lagi Atau Tau Fisikologi itu apa Ya, kayak contohnya Mental Insecure Dan lain-lain Fisikologi dapat didefinisikan secara singkat Sebagai ilmu yang mempelajari Tingkah laku manusia Dan hubungan-hubungan antara manusia Dan disini dilansirkan dari Farewell Min Terhadap tempat tujuan utama dari psikologi Dalam menyelesaikan masalah manusia Antara lain Menggambarkan dan menjelaskan Memprediksikan Dan mengubah perilaku masyarakat tersebut Dan disini Slide selanjutnya Yaitu ada sejarah Psikologi agama Perkembangan Psikologi agama Sudah lama Pada pertengahan abad ke-19 Itu sudah ada Dan mentalitas modernnya Yang tumbuh sejak pada abad ke-16 Jadi Sudah ada di pertengahan abad ke-19 tersebut Dan pada awal perkembangan Psikologi agama Banyak tokoh-tokoh Perintis psikologi modern Yang sendiri Yang berminat untuk mengkaji Kononema kehidupan beragama Jadi Sudah lama sekali Sejarah perkembangan Psikologi agama Dari abad ke-19 Oke Baik slide selanjutnya Yaitu ada Metode yang digunakan Dalam psikologi agama Pada awal perkembangan Psikologi agama Banyak tokoh-tokoh Perintis Modern Yang sendiri yang berminat Mengkaji kononema Kehidupan beragama Misalnya Kayak Stanley Willis James Dan lain-lain Dan sebagai berikut Ada dua Acuan Yaitu Yang pertama Ada dokumen pribadi Yang kedua Ada Metode Ingin digunakan Mengumpulkan data Dan informasi Yang lebih banyak Yang pertama Ada dokumen pribadi Yaitu Metode ini Menggunakan Untuk mempelajari Tentang bagaimana Pengalaman Dan kehidupan Batin Seseorang Dalam hubungan Dengan agama Untuk memperoleh Dengan cara Mengumpulkan Dokumen Pribadi Yang Dokumen Pribadi Orang Seseorang Berupa Autobiografi Atau Biografi Tulisan Atau Pun Catatan Catatan Yang Seseorang Tersebut Yang ada Di Biografi Tersebut Dan yang Kedua Ada Metode Ini Yang kedua Metode ini Digunakan Untuk mengumpulkan Data-data Informasi Yang lebih banyak Dan dalam Secara langsung Kepada Responden Itu ada Banyak Ada Pengumpulan Pendapat Masyarakat Skala Penilaian Ada Tes Ada Eksperimen Obserpasi Sudi Agama Metode Punis Dan Proyektivitas Dan Lain-lain Slide Selanjutnya Yaitu Fisikologi Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Proses Belajar Dan Mengajar Fisikologi Agama Sejalan Dengan Ruang Kajian Telah Banyak Memberi Sumbangan Dalam Memecahkan Pesoalan Kehidupan Manusia Dalam Kaitannya Dalam Agama Yang Dianud Selain Itu Hasil Kajian Psikologi Agama Dapat Dimampatkan Dalam Berbagai Lapangan Kehidupan Kehidupan Yang Lain Seperti Pendidikan Psikoterapi Dan Berbagai Lapangan Dan Lain-lain Oke Slide Selanjutnya Yaitu Ada Psikologi Dan Kepribadian Manusia Psikologi Terbentuk Dari Kata Fiksi Yang Berarti Jiwa Dan Logos Berarti Ilmu Dari Bentuk Kata Tersebut Dapat Dihartikan Bahwa Psikologi Adalah Ilmu Yang Mempelajari Jiwa Kenyataan Psikologi Tidak Mengkaji Jiwa Sebagai Objek Karena Jiwa Merupakan Suatu Yang Tidak Dapat Diamati Secara Konkret Dan Jiwa Merupakan Salah Satu Aspek Saja Dalam Kehidupan Individu Secara Keseruan Oke Berakhir Sudah Hasil Pengaparan Atau Presentasi Dari Saya Kesimpulan Pada Materi Ini Yaitu Pada Pertengahan Abad Ke-19 Mentalitas Mederan Yang Tumbuh Sejak Pada Abad Ke-16 Siap Untuk Berkembang Secara Penuh Dimana Pada Abad Petangan Tersebut Manusia Dipandang Menuduki Tempat Utama Dalam Kosmos Bumi Dianggap Sebagai Pusat Alam Raya Dan Segala Hal Yang Paling Indah Dan Tinggi Ada Pun Saran Yang In Saya Sampaikan Terkait Dengan Pembahasan Tersebut Semoga Dari Pembahasan Tersebut Bermanfaat Dan Dapat Membantu Kita Agar Dapat Memahami Materia Tersebut Semoga Dapat Menambah Wawasan Kita Dan Memberi Mampaat Terlebih Bagai Ladang Bahalap Dan Sebagai Kontribusi Dalam Mengamalkan Ilmu Pengetahuan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Menurut kalian Kenapa Seseorang Sampai Berobat Ke Psikologi Mungkin Karena Dia Lemah Dan Bersedihati Sampai Belebihan Kan Allah Sudah Menyatakan Di Dalam Al-Quran Di Surat Al-Imran Yang Berbunyi Dan Janganlah Engkau Merasa Lemah Dan Jangan Pula Bersedihati Sebab Kamu Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Orang Beriman Allah Juga Tahu Kesedian Itu Ada Di Hati Dan Kelemahan Itu Ada Di Badan Coba Kita Tanamkan Di Hati Kita In Allah Ma'ana Janganlah Engkau Bersedih Sesungguhnya Allah Bersama Kita Baru Begitu Saja Sudah Sedih Kita Malu Sama Allah Kita Itu Manusia Sempurna Atau Gara-gara Galau Dan Gelisah Sama Dunia Atau Habis Putus Cinta Ini Dan Menyerah Sama Masa Depan Dan Saya Teringat Tiba-tiba Ada Suatu Coach Yang Menurut Saya Bagus Banget Memang Terus Begini Kata Allah Kata-katanya Seperti Ini Allah Tidak Akan Menyerahkan Sesuatu Kecuali Itu Baik Dan Allah Tidak Akan Melambat Lambatkan Sesuatu Kecuali Itu Yang Terbaik Jadi Buat Siapapun Yang Hari Ini Ngerasa Lagi Menunggu Entah Itu Jodoh Atau Masa Depan Yang Bagus Atau Keinginan Keinginan Apapun Itu Mimpi Atau Harapan Yaitu Yang Ingin Dicapai Tapi Waktunya Mungkin Belum Saat Ini Percayalah Teman Teman Tidak Ada Yang Terlambat Di Dunia Ini Allah Juga Punya Timeline Sendiri Mungkin Timeline Tersebut Allah Merasa Itu Yang Terbaik Untuk Kita Ya Balik Lagi Kediri Kita Mungkin Yang Bisa Nalau Kita Itu Ya Diri Kita Mau Sebanyak Apapun Teman Kita Mau Sebanyak Apapun Teman Kita Tersebut Atau Sedekat Apapun Teman Kita Mungkin Ada Suatu Masalah Yang Gak Bisa Kita Ceritakan Ketemun Kita Yang Bisa Yang Bisa Itu Ya Cuma Diri Kita Yang Ngerasa Kan Misalnya